Muzik 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 Green mindset, green behavior atau semua hal yang dalam keseharian siswa itu harusnya sudah mengarah pada ekonomi hijau, mengarah pada kesadaran lingkungan, mengarah pada kesadaran penuh bahwa sedang terjadi perubahan iklim dan bagaimana kita menyikapinya. Terima kasih telah menonton! Indonesia telah menunjukkan komitmennya kepada dunia dalam konferensi tingkat tinggi G20 lalu untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat. Namun permasalahan pengelolaan sampah sebagai salah satu sumber emisi karbon masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Indonesia dengan segera. Menurut data terakhir Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, capaian pengelolaan sampah Indonesia saat ini berada di angka 65,03 persen. Langkah prioritas pemerintah dalam menuntaskan masalah pengelolaan sampah ini dimulai dengan menggerakkan sumber daya manusia yang sadar akan lingkungan. Dan jalur pendidikan adalah langkah terbaik untuk membentuk SDM unggul tersebut sebagai upaya membangun Indonesia hijau ke depan. Pemerintah melalui Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong institusi pendidikan tinggi khususnya politeknik yang telah secara khusus dipersiapkan dalam dunia kerja untuk fokus pada pengembangan SDM berkesadaran lingkungan. Jadi yang kita harus bangun itu adalah atmosfernya, karena green skill, green mindset, green behavior atau semua hal yang dalam keseharian siswa itu harusnya sudah mengarah pada ekonomi hijau, mengarah pada kesadaran lingkungan, mengarah pada kesadaran penuh bahwa sedang terjadi perubahan iklim dan bagaimana kita menyikapinya secara bijak. Untuk menanamkan kesadaran tersebut, implementasi program Merdeka Belajar secara optimal menjadi hal penting. Karena kurikulum ini sebagai jembatan untuk menggencarkan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan pengelolaan sampah melalui pendidikan yang mengintegrasikan pembangunan dan keseimbangan lingkungan. SDM unggul masa depan dicirikan dengan kesadaran lingkungan yang sangat baik, yang sangat kuat. Sehingga semua program MBKM atau Merdeka Belajarlah, jadi perguruan tinggi vokasi dengan MBKM. MBKM itu semua programnya atau semua kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan MBKM, di dalamnya selalu akan ada perhatian terhadap ekonomi hijau. Sekarang pun kita sedang latih mereka untuk belajar dari siapa saja. Tidak harus dari gurunya dengan MBKM, mereka belajar dari industri, mereka belajar dari pakar, praktisi mengajar kita hadirkan ke kampus-kampus dan ke sekolah-sekolah. Harapannya mereka terbiasa. Belajar dari siapa saja, dari mana saja, dengan dilengkapi kemampuan berpikir, mereka bisa memilah dan memilih. Selain mengembangkan pola pikir sadar lingkungan, program Merdeka Belajar juga mengasah keterampilan makasiswa melalui pemanfaatan teknologi yang diharapkan nantinya dapat membantu menyelesaikan masalah terkait pengelolaan sampah di Indonesia. Jadi pada saat ini kita memang sedang mengupayakan juga mendorong mahasiswa dan siswa itu juga melihat teknologi-teknologi yang ramah lingkungan di luar, di luar negeri. Dan kemudian jika teknologinya ada di Indonesia atau belum ada teknologinya di Indonesia, kita hadirkan di sini agar siswa-siswa kita sudah sangat paham dan terbiasa dengan teknologi itu. Amati Indonesia, lembaga studi lingkungan yang bekerja sama dengan Kemendik Butristek menilai untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di Indonesia tidak sederhana. Upaya pemerintahan dalam meningkatkan pola pikir generasi bangsa yang berorientasi pada kepentingan lingkungan dapat menjadi sumber gerakan hijau besar yang menghasilkan dampak pengurangan sampah nantinya. Jadi green mindset yang harus dimiliki itu oleh anak muda adalah green mindset yang mampu membuat mereka bisa berpikir secara ekologis. Jadi bagaimana membuat anak-anak muda kita yang sekarang berpikir secara konvensional gitu ya, money oriented gitu dan itu penting gitu ya. Tapi dari sini kemudian bagaimana mereka menambahkan kemampuan pikir mereka menjadi lebih ekologis sehingga mereka menjadi Tarzan gitu. Tarzan dalam kontes ini adalah Tarzan yang punya kemampuan ekonomik sama lingkungan karena dia punya kemampuan itu kan sebenarnya. Nah ini yang kita namakan sebagai fundamental gitu. Kesadaran lingkungan anak-anak muda yang tercipta melalui peran pendidikan kini semakin terasa manfaatnya. Banyak dari perguruan tinggi vokasi menghasilkan beragam inovasi dalam membantu pengelolaan sampah di tanah air. Kamar dagang Indonesia yang mendorong terbentuknya industrialisasi pengelolaan sampah pun mengamini hal tersebut. Semakin banyak sumber daya manusia yang sadar akan lingkungan dan semakin banyak pula opsi yang diberikan generasi muda dalam mengelola sampah. Kadin meyakini dengan terbentuknya generasi peduli sampah bisa membantu mempercepat target Indonesia hijau dan mencapai nol emisi di 2060. Kita sudah melihat, sudah mengantisipasi ke depan bahwa ini adalah suatu kesempatan peluang jangka panjang yang harus kita perhatikan gitu. Jadi harapan saya bahwa kita bisa bersama-sama, bersama pemerintah, bersama juga masyarakat untuk mulai secara, apa ya, kita namakan roadmapnya ya. Indonesia kan memencapai net zero di 2060. Itu nggak bisa dicapai pemerintah sendiri target itu. Nah, gimana kita dari pelaku usaha juga bisa berkontribusi melalui perusahaan-perusahaan yang ada untuk bisa pencapaian NDC Indonesia maupun nantinya untuk mencapai net zero di sebelum 2060. Upaya pemerintah dalam membangun generasi sadar lingkungan melalui jalur pendidikan ini telah menelurkan beragam inovasi dari para mahasiswa perguruan tinggi vokasi sebagai solusi pengelolaan sampah. Seperti yang ditunjukkan Politeknik Negeri Jakarta yang menciptakan genteng ramah lingkungan dari limbah botol plastik. Pengurus Pusat Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep Dayana Selasa 24 Oktober di Pengadilan Tindak Bidana Kegiatan yang berlangsung hingga Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 mendatang Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan Bali Wayan Koster menargetkan kemah Saya Wayan Koster, Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Bali mengucapkan selamat atas mulai siarannya Jawa Pusat TV di Bali Semoga Jawa Pusat TV itu akan menjadi lembaga penyiaran dan sekaligus juga wahana untuk mencegaskan kehidupan masyarakat di Bali memberikan layanan informasi serta membangun opini yang bagus dan berkualitas di Bali sekaligus juga untuk mengejukasi masyarakat dan juga akan berperan untuk menyampaikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kita yang perlu mendapat respon dari pemerintah maupun pemerintah daerah serta juga para pemangkut kebijakan yang ada di provinsi Bali Selamat untuk menjawab positif Di datang lalu sedang anginan untuk pendidikan curang OGB 40 Cotok untuk usia berapa, ya tingkat pemembuan-pembuan yang seperti apa PEMU milik negara ini juga mengangkut perlumpan literasi batas negara Untuk kesehatan, yaitu menghasilkan oksigen Nah, jadi seandainya ada ke kering Selaras dengan langkah pemerintah dalam membangun Indonesia hijau di masa depan Politeknik Negeri Jakarta sudah memulai mengimplementasikan pola didik yang bertujuan mengurangi dampak negatif pada lingkungan kepada para mahasiswanya Di sini kita sudah mulai mendekati mahasiswa untuk menciptakan kemampuan-kemampuan, skill dengan berwawasan lingkungan Ini juga menjadi kajian kepada kami sebagai tenaga pengajar yang melatih para mahasiswa di bidang keterampilan Jadi mahasiswa punya keterampilan memilih peralatan-peralatan, memilih bahan-bahan yang memang berbasis kepada penghijauan Pola didik tersebut berhasil memacu mahasiswa dan dosen teknik sipil Politeknik Negeri Jakarta untuk menciptakan inovasi sebagai solusi pengelolaan sampah Di latar belakangi permasalahan sampah plastik di Indonesia, PNJ memanfaatkan sampah botol plastik yang sulit diurai untuk diolah menjadi produk yang besar manfaatnya Tidak hanya bagi kampus, namun juga bagi bangsa Indonesia yaitu dengan menghasilkan genteng dari limbah plastik yang tentu saja ramah bagi lingkungan Untuk membuat genteng plastik, para mahasiswa terjun langsung mengumpulkan botol plastik bekas dari tempat pembuangan akhir di wilayah Jabodetabe PNJ memilih limbah botol plastik untuk dikelola karena memiliki dua dampak besar yaitu bila dikelola dengan benar besar manfaatnya, namun bisa menjadi sumber bencana lingkungan jika dibiarkan Nah, bagaimana kita memikirkan setelah plastik ini dipakai Nah, tentu kita akan berpikir lagi untuk mendesain secara recycle Karena plastik ini, karena dia punya kemampuan, dia bertahan lama, ya di atas 50 tahun baru hancur dia tentu bisa kita karyakan menjadi bentuk lain Kenapa genteng plastik? Untuk mengganti genteng-genteng seng, ya sehingga dia lebih nyaman, lebih murah, perawatannya lebih ringan, dan tahan lama Proyek Genteng Ramah Lingkungan yang mendapat bantuan pendanaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dibuat dengan cara mencacah plastik, kemudian dicetak sesuai standar nasional Indonesia Untuk proses cetak dibantu mitra industri yang bekerja sama dengan PNC karena diperlukan cetakan khusus sehingga mutu dan kualitas produk menyamai genteng yang ada di pasaran Kita ada proses drying material, jadi sekitar 2 jam sampai 3 jam Standarnya seperti itu, dan dengan panas sekitar 80 sampai 100 derajat Nah, jadi setelah itu kita lakukan proses di awal, baru kita bisa lakukan proses injek kalau dikitakan notabene-nya injeksi plastik, jadi kita bisa injek sesuai dengan apa, flow proses yang biasa kita lakukan di produksi, seperti itu Selain membantu mengurangi masalah sampah plastik di tanah air Genteng ramah lingkungan milik PNC ini juga memiliki manfaat besar lainnya yaitu mengurangi resiko saat terjadi gempa bumi karena dengan berat genteng yang ringan akan mengurangi resiko kerusakan maupun bahaya yang ditimbulkan saat terjadi gempa Ingin menjadi salah satu bagian dari solusi tadi itu karena apa, karena bangunan yang cenderung tidak tahan terhadap goncangan tadi itu bisa sedikit membantu menyelamatkan manusia yang ada di dalamnya dari merubah struktur bangunannya ini dengan material yang lebih satu ringan, dua yang fleksibel yang diatasnya itu dibaterai plastik dan saya rencana nanti bukan hanya gentengnya saja kami sudah juga mengajukan lagi dari pihak industri menyampaikan kenapa tidak struktur ini lengkap diusulkan kan itu bertahap harapannya apa, bukan hanya kita tadi keresahan saya, kesedihan saya karena tadi itu dengan bangunan yang begitu rupa mahalnya tetapi tidak penuhnya bisa melindungi keselamatan manusia yang kedua dengan diganti plastik ini strukturnya kan ringan kan kalau dia ringan, pasti struktur bawahnya juga akan menerima beban lebih kecil contoh disini, kolom-kolom ini kalau dia menerima beban lebih ringan pasti dimensinya akan lebih kecil kalau dimensinya lebih kecil, nilai ekonomisnya kan masih tinggi manfaat dari aspek lingkungan juga keamanan dari genteng plastik karya anak bangsa ini telah menarik investor asing asal Jepang untuk diperbanyak dan digunakan di negaranya poin yang lebih yang diperhatikan di proyek plastik genteng plastik ini yang pertama sifatnya ringan dibanding genteng biasa kemudian dia lebih tahan dibanding genteng secara dari tanah liat jadi pemakaian untuk kalau dari plastik itu biasa kita karena sifatnya secara kemikal sulit terurai dia bisa digunakan lebih dari 10 sampai 20 tahun mereka ada ketertarikan pertama karena dari sisi bahan materialnya selalu tersedia yang kedua tadi menggunakan lima plastik dan yang ketiga mungkin secara kos lebih murah dari yang sudah ada di pasaran genteng plastik saat ini dalam proses pengurusan hak patent PNJ pun tengah mengembangkan produk turunannya agar lebih maksimal dalam menyelesaikan masalah pengelolaan sampah dan bersiap menghadapi tuntutan penyediaan produk berbasis ekonomi hijau nah sebentar lagi mudah-mudahan dari DJKI Dirjen KK Intelektual mengabulkan ini sebagai patent permohonan patent penemu-penemu ini perlu dihargai jadi ini kan luar biasa Indonesia bisa menemukan sebuah genteng dari limbah plastik bahkan genteng ini bisa mengalahkan produk-produk yang lain misalnya seng dan segala macam di Indonesia Timur itu banyak dipakai itu seng Inovasi dan solusi dalam pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan oleh PNJ Politeknik Negeri Jember juga memiliki penemuan produk yang terbuat dari berbagai barang bekas seperti plastik, besi, aki, dan lainnya yang juga mengandalkan energi surya untuk membantu sektor pertanian Saya Karolin Santi Sandriani dari Premier Group mengucapkan selamat menikmati Selamat mengudara Jawa POS TV di Pulau Bali Semoga Jawa POS TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali Jaya terus Jawa POS TV Bali Asal dari mana? Kalau untuk asal saya aslinya dari Giyanyar Pak Gila atau properti di Bali seperti apa sih sekarang? Kalau tren secara desain ya Pak Ini super luar biasa Super luar biasa pemberitaan yang kita butuhkan Oke? Selamat Politeknik Jember Politeknik Jember merupakan salah satu institusi pendidikan yang terdepan dalam mendorong terciptanya berbagai inovasi dari para mahasiswa Dilengkapi dengan berbagai sarana teaching factory atau pabrik dalam kampus membuat PoliJ telah memiliki banyak program yang beracuan pada teknologi hijau Kita harus memberikan semacam pemahaman begitu ya Pemahaman mendalam Insight begitu ya pada mahasiswa bahwa apa yang tersedia di dunia ini itu tidak semuanya renewable gitu ya Tidak semuanya bisa diperbarui Tapi ada sumber-sumber energi yang kemudian kalau digunakan itu akan habis pada saatnya ya Oleh karena itu mahasiswa harus punya pemahaman itu karena mereka harus berpikir bagaimana kemudian anak cucu mereka kemudian bisa hidup ya dengan menggunakan energi yang bisa sustainable Dengan menanamkan pola pikir tersebut dan selaras pada program teknologi hijau PoliJ pun terus mendorong mahasiswa untuk membuat inovasi yang mengedepankan aspek berkelanjutan dan ramah lingkungan yaitu memanfaatkan limbah barang bekas yang bisa diolah kembali Salah satu mahasiswa jurusan teknologi pertanian Politeknik Negeri Jember membuat alat semprot hama dengan tenaga surya Alat tersebut diciptakan oleh Johvan K. Alvareza yang kini sudah menjadi alumni namun penemuannya masih banyak diminati industri Alat ini dibuat menggunakan bahan-bahan dari berbagai limbah seperti aki sepeda motor, tangki semprot bekas serta besi bekas sebagai penopang rangka Kemudian terdapat juga panel surya untuk dihubungkan dengan aki nantinya berfungsi sebagai penampung dan penyimpan energi yang berasal dari sinar matahari Solar sel tersebut menyalurkan panas sinar matahari ke dalam solar sel kontrol Setelah dari solar sel kontrol selanjutnya dilanjutkan kepada aki dari aki untuk menghidupkan sanyo desi untuk melakukan penyemprotan Nah di pedesaan itu ada cuma adanya pompa manual Pompa manual itu yang dipompa sama petani secara manual itu secara agak langsung saya berfikiran untuk memudahkan para petani agar melakukan penyemprotan hama lebih efisien lagi untuk kelebihannya menurut saya para petani lebih mudah untuk melakukan penyemprotan tanpa menggunakan listrik bantuan listrik jadi kalau misal menggunakan aki tidak pakai solar sel itu cuma bisa satu jam kalau ditambah dengan solar sel bisa sampai tiga jam Inovasi teknologi bertenaga surya sederhana dan dibuat dari berbagai limbah ini diharapkan dapat diproduksi sendiri oleh masyarakat terlebih alat dan bahan yang digunakan cukup mudah didapat dan harganya juga terjangkau yaitu kisaran 500 ribu hingga 600 ribu rupiah dalam sekali pembuatannya yang bisa bertahan dalam jangka waktu sangat lama sehingga bermanfaat bagi sektor pertanian terutama di kota Jember yang memiliki banyak komoditas ekspor Bisa diaplikasikan di masyarakat ya mungkin karena memang tidak terlalu mahal ya saya pikir gitu jadi misalkan untuk kelompok tani mungkin ya Mbak ya kelompok tani kan biasanya punya alat apa itu kan biasanya gantian satu kelompok tani itu saya pikir bisa dimanfaatkan ke situ juga kemudian untuk kedepannya mungkin inovasi-inovasi atau modifikasi-modifikasi alat-alat pertanian yang manual tuh bisa kita kerjakan kedepannya gitu lho penyemprot hama ini telah dilakukan uji coba penggunaannya kepada para petani dan menilai keberadaannya semakin memudahkan petani serta memangkas banyak biaya produksi karena berasal dari limbah yang sudah terpakai dan mudah ditemukan sehingga lebih efisien Alhamdulillah setelah mencoba jadi banyak perbedaan yang saya dapat terutama dari yang manual kan itu buat capek lagi buat capek harus banyak tenaga yang dikeluarkan sedangkan untuk yang tenaga yang sudah modern ini tenaga surya maka enak tinggal pegang setiknya aja dan tekanannya lebih keras jadi lebih jauh untuk janggauan semprotan kalau biaya tidak begitu banyak juga terutama di pembiayaan pada saat penyemprotan kalau manual manual nanti ganti klep ya setiknya kadang rusak kadang pompanya rusak kalau ini saya kira karena selain karena sinarnya nanti terus menerus seharian bisa dipakai seharian dengan gitu adanya inovasi hijau ini menjadi komitmen polijek untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah di Indonesia penciptaan inovasi hijau ini juga tidak serta-merta membuat suatu hal yang baru tapi juga memikirkan setiap langkah ke depan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat tidak hanya bagi manusia namun juga lingkungan yang menghidupkan manusia ya memang tidak mudah ya jadi munculnya sebuah teknologi baru itu kan membutuhkan proses yang sangat panjang dan harus proven begitu ya harus teruji begitu sementara ya generasi saat ini terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya instan begitu ya oleh karena itu kita sebagai pendidik kemudian kampus sebagai tempat belajar mahasiswa kemudian untuk mencari ilmu kemudian berdialektika itu kita harus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa mereka sudah mulai harus berpikir ya harus berpikir bagaimana kemudian bisa menghasilkan teknologi-teknologi baru yang kemudian bisa dimanfaatkan penemuan-penemuan karya anak bangsa sebagai solusi permasalahan pengelolaan sampah yang tengah dihadapi Indonesia saat ini telah menjadi bukti nyata bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya merawat lingkungan untuk mencapai target Indonesia hijau di masa depan nantinya negeri tidak hanya semakin asri pertumbuhan ekonomi hijau pun diakini juga semakin meningkat terima kasih 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 terima kasih